Kota Sukabumi, Jawa Barat dikuncang kebamah detudu 5,5 pada Rabu 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi. Diketahui gempa dengan durasi sekira 5 detik tersebut tidak berpotensi tsunami. Atas kejadian ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan penjelasan atas insiden tersebut. Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 16 Maret 2022, pesanat tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan parameter gempa berada pada 113 km Tenggara, Kota Sukabumi, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Sementara itu, pasca terjadinya gempa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Sukabumi langsung melakukan penantauan terhadap dampak guncangan tersebut. Dikabarkan, Pusat Pengendali Operasi BNPB mengatakan hingga siang ini pelupakan laporan dampak kerusakan dari masyarakat. Ia mengatakan guncangan gempa sedang dirasakan di Kabupaten Bandung hingga DKI Jakarta. Bahkan warga di Kabupaten Bandung panik hingga keluar rumah setelah mereka merasakan guncangan sedang 1 hingga 3 detik. Meski tak memicu tsunami, pihaknya mengimbau warga untuk pas pada dan siaga terhadap potensi gempa susulan. Di sisi lain, warga diharapkan tidak terpancing informasi yang tidak benar dan memastikan informasi dari institusi resmi seperti BNPB, BMKG atau BPPD setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!